Ada seorang perempuan yang menghapalah kurang anaknya. Penghapalah kurang anaknya. Berapa umurnya? 10 tahun? Tidak. 7 tahun. Dia hapalah kurang 30 juz. Ketika sebelum dikasih makan itu anaknya, kemudian usapkan air buduhnya itu kepada anaknya sambil didoakan. Ya Allah, biar bagaimanapun bagusnya tahajud taibu. Biar bagaimanapun bagus saudagata. Biar bagaimanapun bagus puasata. Tapi kita dosa terhadap suami kita, dosa terhadap belakang kita. Demi Allah, itu alamat kejelakaan. Kita masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makna tutup auratmu. Demi Allah, itu akan menjadi tahajudanku nanti di akhirat kemudian. Tapi ada suami berkata, Ustaz, Engkahineku, berapa kali ini ku sampaikan, Tutup aurat, tutup aurat, tapi tidak mau menutup aurat. Bagaimana itu, Ustaz? Kalau ada istirahat tidak menutup aurat. Hashtag 2023, nanti. Ganti baju, na. Dan ya tahu, na. Sesukses apapun, kalian jangan lupakan ibu undamu dan ayah undamu. Ya Allah, panjangkan umurnya. Berkahi mereka keduanya, ya Allah. Bukankah Nabi SAW telah bersabda? Ridallahu fi ridallahu walidain. Suddillahu fi suddil walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang saya hormati, yang saya muliakan Alina Beliau Betar Desa Beserta dengan perangkat dan jajaran yang sempat hadir Yang saya hormati, yang saya muliakan Pada seluruh orang tua saya Tokoh agama, tokoh masyarakat Bapak-bapak, ibu-ibu, perutama undangan Baik dari laki-laki maupun dari pihak perempuan Lebih khusus kedua membelai Hadindaku Adam dan Sari Satu pasangnya memang Adam dan Sari Bapak-bapak, Sariyawa Masya Allah Sengim macam mana kita, ya Adam Sengahkan fikir ini Baik Kepada seluruh para hadiri dan khusus Orang tuanya, kedua yang membelai Baik dari ayah maupun bunda Mudah-mudahan ayah dan bunda Bapak-ibu Mudah-mudahan sihat dan dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT Alhamdulillah Hari ini Allah memperlihatkan kuasanya Mungkin tahun lalu Mungkin tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu Saudaraku ini Adam Tidak pernah berpikir mungkin Jodohnya ada di desa Sanrego Betul Mungkin tidak pernah berpikiran dan tidak pernah berangan-angan Bahwa jodohnya dan istrinya pada siang hari ini Dan sudah kita ikuti bersama Alhamdulillah Alhamdulillah diikuti dengan sah Adam sudah menjadi pelekat sebagai suami Terhadap istrinya yang bernama Sari Tentu Tapi Allah yang berkehendak Allah yang punya maut Maka cukup Allah katakan Makanya tiga misteri Allah SWT Misteri tentang jodoh Misteri tentang kematian dan kehidupan Misteri tentang rezekinya orang Jadi ia tu jodohnya kematian dan rezeki Semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah SWT Kalau jodoh sudah menjadi ketentuan Jodoh itu adalah ketentuan Allah Ada orang saling kenal Beberapa tahun yang lalu Sama lama kenal Tapi ternyata tidak berjodoh Ada orang tidak pernah saling kenal Tapi ternyata dijodohkan oleh Allah SWT Jadi itu jodoh adalah ketentuan Allah Begitu pula tentang misteri kematian Sandainya eloki teaki Tapi Allah yang berkehendak Begitu pula tentang rezeki Itu adalah semua rahasia Allah SWT Kalau Allah berkehendak Kalau Allah punya maut Cukup Allah katakan Innamah amruhu iza aroda syai'ah Ayyaku lalahu kun fayakun Jikalau Allah berkeminan Jikalau Allah mau Maka cukup Allah katakan Kun fayakun Jadi maka jadilah Maka mustinya Sebagai orang yang beriman Sebagai Jikalau Dialai Pelajaran Dialai Apakigurung Dialai Apakigurung Diwatak kaleta Maka Dikitu kiri Nibu'na ilino Adalah berasal Dan berada Dalam genggaman Allah Elo Nafungalla ta'ala Menandakan Bahwa kita manusia Tidak punya Apa-apa Diatas daripada Kemampuan Allah Tidak punya Kemampuan Diatas daripada Elo Nafungalla ta'ala Makanya Adam Apapun Allah Berikan kelebihan Kita di muka Bumi ini Adam Mungkin kau Berasal dahulu Adalah orang yang Tidak berada Hari ini kau Sudah berada Mungkin kau Terdahulu Mungkin hanya Masyarakat biasa Setelah itu Ada prosesnya Mungkin kau Jadi orang yang Berada Semua itu Berasal dari Genggaman Allah Dan kita Manusia Tidak ada Yang pantas Kita sombong Dan banggakan Adam Allah katakan Allah kasih jabatan Itu adalah titipan Allah kasih Kekayaan Itu adalah titipan Jadi Bersikaplah sederhana Sikaplah sederhana Bahkan Adam, pepatah orang bugis Mengatakan Ambil kusipatnya itu garam Kenapa itu garam Adam? Itu garam sederhana Masih pun sama ruang Sepuluh sepuluh deli di pasak kahu Tapi coba lihat Itu garam Adam Biar bagaimana puenaknya masakannya sayur Tapi kalau tidak ada garamnya Tidak terasa termasakan Biar bagaimana puenaknya itu kondro dan coto Tapi nareku dekaga pejain Tidak terasa termasakan Betul paham Tidasa? Tapi coba lihat itu garam Adam Artinya itu garam Adam sederhana Masih pun murah meriah Masih pun marah Masih pun marah Tapi dia jadi nareku dekaga garamnya Anakku Adam Ambil kusipatnya garam sederhana Sederhana mapau Sederhana mewiri kada Sederhana berpekayaan Sederhana berkenderahan Tapi nareku dekaga kina Adam Disappaki Angkama tau tau asele negaga disappak Degi ponganu Tegi pongaji Tegi ponganu Karena kalau datang Bagus perasaan Tapi angkama tau tau asele Taibu mapakiri kiri ni Asele kama pinretensi Asele kama singgungi kiri kanan Dia tunggu kiri Baik Makanya hadirin walhadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Makanya Allah perintahkan kita bersikap sederhana Allah perintahkan kita dalam keadaan kesederhanaan Karena semua berasal dalam genggaman dan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala Nika adalah merupakan perintah Allah Nika adalah merupakan proses anjuran di Rasulullah SAW Kata Rasulullah Adam Ada dua laki-laki yang paling diraknat nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada dua laki-laki kata Nabi Tidak akan pernah dipandang wajahnya nanti di akhirat kemudian Siapa itu Adam? Yang pertama adalah seorang laki-laki yang selalu menyakiti hati wanita Yang kedua kata Rasulullah SAW Laki-laki yang tidak akan pernah dipandang wajahnya oleh Allah nanti di akhirat kemudian Adalah seorang laki-laki yang tidak pernah sama sekali berniat untuk menikah Nah makanya Nah dipertanyakan ke laki-lakiannya Tapi Alhamdulillah Adam hari ini membuktikan bahwa dia adalah seorang laki-laki Alhamdulillah dengan mempersunting istrinya yang bernama Sari Yang sangat luar biasa kita saksikan bersama dalam proses akad pernikahan Makanya Adam insya Allah Proses hubungan kalian sudah menjadi halal Apa yang menjadi haram sudah halal hari ini Insya Allah mudah-mudahan doa dan titipan kami Mudah-mudahan kau menjadi keluarga Sakinah mawaddatawwarahmah Amin Karena keluarga itu adalah banyak Ada keluarga-keluarga Sakinah mawaddatawwarahmah Dalam berhubungan suami istri Bukan hanya dalam bahagia di dunia Tapi insya Allah kita juga bercita-cita Untuk menggapai rahmat dan ridho Allah untuk akhirat Nah rekontulino selesai Makanannya selesai Ketika pakaiannya apakah sudah selesai? Tidak Ternyata sebagai seorang suami itu Adam Besar tanggung jawabnya Besar risikonya di hadapan Allah Dan insya Allah Khususnya suami Pasti akan dimintai pertamu jawaban kita Nanti di akhirat kemudian Makanya kita ini suami Tidak semula kita bayangkan Ibu-ibu itu gampang sekali jadi ibu-ibu Kenapa? Cuma satu Menghargai suaminya Melaksanakan perintah Allah Salat lima waktu Mas sempajan lima waktu Mak puasa ramadhan Ya ner bawang Dekelo mak puasa sawaleng Nggak usah Eloki mak puasa ramadhan Itu saja puasa ramadhan Kemudian yang kedua Melaksanakan perintah Allah dalam salat Salat lima waktu Tidak mau kita hajud Tidak mau kita duha Tidak mau kita yang lain Tidak ada masalah Yang penting lima waktu Kemudian kita hargai suamita dengan baik Kata Nabi SAW Itulah wanita Itulah perempuan Yang na rumah kunrai InsyaAllah Di sesuruga matu Di serundir Amin ya rebal Amin ya rebal Ibu Mau masuk surga InsyaAllah mudah-mudahan Mat taman lagi di surga Amin Bapak-bapak mau masuk surga Mudah-mudahan insyaAllah Mat taman lagi di surga Pemasih Amin Ibu-ibu Apalagi salat ibu-ibu yang hadir Muhammad Macanti-canti mana Apalagi bohon Bungka mana ni warnai Subhanallah Ada hijau Ada murah Ada kuning Ada mir Mudah-mudahan lunas Oh lunas Lunas muih Lunas Amang terkendali Alhamdulillah Nah coba kita berselamat dulu semuanya Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sekali Sallallahu ala muhammad Sallallahu alahi wasallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala hi wasallallahu ala hi wasallam Tebut tangan dulu Tawah Asya Allah Okay baik Hadirin walhadirat sidang Jama' walimatul urj Yang insya Allah Mudah-mudahan Senantiasa dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Baik Kemudian Apa yang menjadi landasan kita Yang ni kata Nabi Sallallahu ala hi wasallam An nikahu sunnati Nikah itu adalah sunnaku Faman ragibaan sunnati Faleysa minni Apabila ada umatku Ada pengikutku Kata Nabi Tidak ingin melaksanakan nikah Maka dia Termasuk bukan golonganku Alhamdulillah Hari ini Allah buktikan Selaku orang tua dari Pak Adam Dan Mbak Sari Ibu Sari Insya Allah Itu sudah menjadi Kewajiban kita yang ketiga Karena telutuh kewajiban Kapan dia dijawab Kapan dia dilaksanakan Sipu baliki mati Di sunnati Agar yang pertama Memberikan nama yang baik Dalam hal ini Ya'kika Kemudian yang kedua Mengajarkan tentang Mengajar atau ilmu agama Kemudian yang ketiga Inilah kujiban yang terakhir Kapan kita tidak Maka insya Allah Itu akan menjadi Besar tanggung jawab kita Nanti di akhirat kemudian Makanya Adam Paling tepat Dan paling bagus Ketika kita punya anak Pertama berikan nama yang baik Yang kedua Mengajarkan tentang agama Mengajarkan tentang Islam Adam Adam Kalau anak-anak Insya Allah Jangan lupa doakan Di setiap Sujud tak Di setiap Pemulaki jaman-jaman Di setiap Meloki jaman-jaman Sallallahu alaihi wa sallam Mengajarkan Ada terik-terik Diajarkan oleh Rasulullah Sebelum terjadi yang namanya Malam pertama Adam Adam Yang ke malam pertama Diajarkan muka jiri-jiri Jadi Adam Menerik Menterik Arisan Diajarkan Diajarkan Bukti Jadi Tidak mungkin Bukti Muka Adam Adam Insya Allah Dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Yang pertama Itu Ambil air hudu Itu air hudu Ada 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 Apa Menjadi Kebiasaan Adam Itu Sari Ketika Sebelum Dikasih Makang Itu Anaknya Ambil Air hudu Kemudian Usapkan Air hudunya Itu Kepada Anaknya Sambil Didoakan Ya Allah Jadikan Anak Anak Yang Suli Dan Saliha Jadi Sebelum Dipander Anaknya Majin Subhanallah Jadi Ibu Insya Allah Bagi Yang ingin Melahirkan Anak Yang Suli Ini Modal Bagus Jinnik Jinnik Kalau Dipander Anak Majin Niki Kalau Dipander Bapak Niki Niki Kalau Dipersus Anak Niki 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Baraka Baraka Wajin InsyaAllah Allah Allah Muliakan Allah Berikan Kita Ketenangan Allah Berikan Kita Hidup Dengan Penuh Keberkan Pertama Rasulullah Mengajarkan Tentang Air Huduh Kemudian Yang kedua Nabi Muhammad Sallallahu 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 Jadi setelah Berhudu Salah Sunnah Dura Nah Setelah Sudah Dura Dura Kata Ustaz Agassi Nabi Muhammad Sallallahu 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 Baca Al-Quran Banyak Dalam Al-Quran Yang dia Baca Yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu 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 Ketika Selalu Menaksanakan Membaca Surah Yasin Baca Surah Yasin Surah Surah Yasin Ustaz Ada lagi Dibaca Surah Al-Rahman Itu Dibaca Surah Al-Rahman Pura Si dibaca Surah Al-Rahman Adam Dibaca Surah Iza Wa Kaatil Waqiyah Maka Dia ada Metahegah Ustaz Singkat-singkat Saja Kalau tidak Bisa Berhudu Kemudian Salah Sunnah Saja Itu Kemudian Tidak Bisa Mengaji Ambil Surah Pendek Apa Yang dibaca Ustaz Baca Ayatul Kuris Satu Kali Baca Kuliah Yur Satu Kali Baca Kuliah Satu Kali Maka Dese Ada Mitahegah Ustaz Apa yang Dibaca Baca Surah Al-Fatihah Baca Kuliah Baca Kuliah Baca Kuliah Ustaz Malam Pemupi Baca Surah Al-Fatihah Baca Surah Nas Ustaz Malam Pemupah Baca Al-Fatihah Alhamdulillah Ustaz Malam Pemupah Alhamdulillah Alhamdulillah Nah InsyaAllah Adam Ini adalah salah satu Untuk Menggapai Menjadi keluarga Sakinah Mawaddatah Warahmah Tentu hal ini Adalah apa yang kita titipkan Apa yang kita lakukan Adalah merupakan Doa Bagi orang-orang Kedua orang tua kita Apa yang kita Ngapai Yang InsyaAllah Menjadi Islam Rahmatan Lil'alamin Tiwi Assalamakan Ridino Laitu Assalamakan Matul Disren Pungal Ta'ala Nasabaya Manen Najam Najam Mange Adam Barak Nerekatai Maramparan Cedek Megacapu Denggaga Tidak Relatif Kaya Miskin Relatif Kemudian Pejabat Bukan pejabat Itu Relatif Tapi bagaimana Kita bermanfaat Untuk orang lain Makanya Adam Kau adalah Sebaik-baik Manusia Diciptakan oleh Allah Subhanahu Kau Kau menjadikan Keluarga Kau menjadikan keluargamu Keluarga yang bermanfaat Jangan Gara-gara kita Orang baku Bombay Jangan Gara-gara kita Kita orang Si salah-salah Tapi Kau hadir Adam bersama Dengan istrimu InsyaAllah Menjadi Rahmatan Menjadi Pemaseh Menjadi Pacari Menjadi Kabar Gembira Bagi Kedua Orang tua Baik Dari Laki-laki Maupun Perempuan Sari Suamimu Adalah Dimintai Pertanggungjawaban Apapun itu Kau harus Wajib Dan Tak menghargai Suamimu Kau harus Jaga Suamimu Karena Biar Bagaimanapun Bagusnya Ibadah Sari Biar Bagaimanapun Bagusnya Tahajud Ibu Biar Bagaimanapun Bagus Sodegata Biar Bagaimanapun Bagus Puasata Tapi Kita Dosa Terhadap Suamita Dosa Terhadap Lakaita Demi Allah Itu Alamat Kecelakaan Kita Masuk Kedalam Nerakanya Allah Subhanahu Wata'ala Alhamdulillah Makanya Kita Seorang Istri Satuji Menghargai Suami Laksanakan Perintah Allah Laksanakan Perintah Suami InsyaAllah Salaman Itu Di akhirat Beda Kita Laki-laki Besar Tanggungjawab Suami Solat Kemudian Istri Tidak Solat Tetap Suami Matu Dimintai Pertanggungjawab Nanti Di akhirat Kemudian Suami Pencerama Pada Ya Suami Pencerama Tapi Ada Anaknya Tidak Menutup Aurat Alamat Kecelakaan Masuk Kedalam Neraka Makanya Sampaikan Kepada Mana Makna Laksanakan Perintah Allah Makna Tutup Aurat Demi Allah Itu Akan Menjadi Tanggungjawab Nanti Di akhirat Kemudian Tapi Ada Suami Berkata Ustaz Berapa Kalimiku Sampaikan Tutup Aurat Tutup Aurat Tapi Tidak Menutup Aurat Bagaimana Mitu Ustaz Kalau Ada Istiripat Tidak Menutup Aurat Hashtag 2023 Ganti Ganti Bajunna Taniata Unna Elokan Ademu Betul Maka Saatnya Kita Berbenah Ya Allah Tunjukilah Kami Jalan Yang Lurus Itulah Di Dalam Surah Fatihah Ya Allah Tunjuki Kami Jalan Yang Lurus Tunjuki Kami Jalan Yang Baik Pimbing Kami Ya Allah Maka Engkau Ketutup Dengan Doamu Allahumma Yukallibal Kulub Fadbit Kalbi Ala Dinika Wala Ta'atika Ya Allah Engkau Yang Memulak Balikan Hati Kami Maka Insya Allah Tegukkan Hati Kami Dalam Mempahagamamu Dan Tegukkan Kami Untuk Melasanahkan Segala Itu Semua Mendapatkan Ibadah Seorang Isteri Memasakkan Kepada Suaminya Itu Ibadah Ibadahnya Sangat Luar Biasa Seorang Isteri Merapikan Baju Suaminya Maka Itu Pahalanya Berlipat Ganda Pahalanya Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Jikalau Seorang Isteri Menyiapkan Makanannya Maka Itu Insya Allah Seluruh Apa Yang Menjadi Titik Titik Nasi Akan Menjadi Saksi Kita Nanti Dakhir Kemudian Ternyata Kata Nabi Yang Menenajam Menge Insya Allah Berhubungan Dengan Istri Maka Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adam Ada Hadis Rasul Mengatakan Apabila Seorang Suami Memegang Tangan Isterinya Dengan Pegangan Yang Sangat Penuh Dengan Kasih Sayang Maka Sebelum Terlepas Tangan Itu Maka Berbuburan Dosa Dosanya Alhamdul Pertanyaanku Buat Adam Apakah Engkau Ingin Digururkan Dosa Dosamu Ingin Kalau Begitu Pegang Tangannya Istri Makokoy Jangan Lepas Turu Kita Doakan Mudah-mudahan Semuanya Menjadi Keluarga Sakinah Amin Itu Yang Pertama Kemudian Perpon Kemudian Yang Kedua Adam Apabila Seorang Suami Memandang Wajah Istrinya Dengan Pandang Rasa Kasih Sayang Maka Insyaallah Seluruh Para Malaikat Langit Dan Bumi Akan Mendoakan Mudah-mudahan Melahir Allah Pandang Mereka Dengan Pandang Rasa Kasih Sayang Pertanyaanku Buat Adam Apakah Ingin Keluarga Mu Dipandang Oleh Allah Dengan Pandang Rasa Kasih Sayang Mau Kalau Begitu Pandang Wajahnya Istrinya Sari Balik-balik Belum Masyaallah Subhanallah Baik Yang ketiga Masih ada Kata Nabi Apabila Seorang Suami Mencium Keningnya Istrinya Dengan Ciuman Rasa Kasih Sayang Insyaallah Seluruh Para Malaikat Mendoakan Mudah-mudahan Mereka Melahirkan Anak Yang Suleh Dan Saleha Amin Adam Apakah Engkau Ingin Melahirkan Anak Yang Suleh Dan Saleha Ingin Insyaallah Amin 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 Kalau Begitu Berdiri Kemudian Cium Keningnya Istrimu Kan sudah Fotografer Siap Berdiri Dulu Adan Supaya Mesra Tepuk tangan Dulu Masyaallah Supaya Ada Kemesraan Masyaallah Baik Fotografer Siap Action Satu Bismillah Laki Adan Bismillah 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 Mereka Menjadi keluarga Sakina Mauddata Rahmah Ya Allah Lahirkan Mereka Ya Allah Menjadi Anaknya Insyaallah Keterunnya Nanti Menjadi Hafiz Hafiz Quran Insyaallah Ya Rabbal Alamin Bismillah Bismillah Masyaallah Baik Masyaallah Baik Terima kasih Saudaraku Pak Adam Mudah-mudahan Insyaallah Keduanya Menjadi keluarga Sakina Mauddata Warahmah Orang tuanya Mungkin sangat Senang Dan bahagia Menitiskan Air mata Adam Masih ada Ibu Mana Ibu Ada Bapak Ada Juga Sari Ada Bapak Masih ada Juga Ibu Ibu Masih ada Adam Dindaku Sesukses Apapun Engkau Disana Nanti Setelah Kalian Bersaudar Setelah Kalian Menikah Jangan Lupakan Ibu Biar Biar Bagaimanapun Kita Sukses Tidak Disana Kalau Tidak Ada Tanpa Ibu Dan Bapak Yang Dailah Kepanasan Yang Dailah Keningan Dailah Kepanasan Demi Untuk Anaknya Untuk Dibesarkan Sesukses Apapun Kalian Jangan Lupakan Ibu Damu Dan Ayah Damu Ya Allah Panjangkan Umurnya Berkahi Mereka Keduanya Ya Allah Saya Yakin Adam Kalau Engkau Menjadi Orang Sukses Maka Cintai Orang Tuam Saya Yakin Adam Kau Adalah Menjadi Adalah Orang Yang Patuh Terhadap Orang Tuam Bukankah Nabi Sallallahu Sallam Telah Bersabda Ridallahu Fi Ridallahu Fi Suttil Walidain Ridonya Allah Ridonya Orang Tua Ridonya Allah Tergantung Ridonya Orang Tua Murkanya Allah Tergantung Murkanya Orang Tua Adam Ketika Orang Tua Sampaikan Anak Laksanakan Dengan Baik Karena Orang Tua Tidak Minta Apa Apa Orang Tua Tidak Minta Dibelikan Nemas Orang Tua Tidak Minta Untuk Munti Apa Dihargain Hanya Minta Untuk Dicintai Dan Dihargain Sayangi Bunda Sayangi Bapak Cium Tangannya Minta Ridonya Ya Allah Saya Yakin Terdahulu Saya Banyak Hilab Ya Allah Saya Yakin Terdahulu Banyak Dosa Ya Allah Saya Tau Anak Banyak Melakukan Yang Tidak Baik Saya Tau Banyak Melakukan Dosa Ya Allah Hari Ini Saya Bersimpu Dia Dapat Ya Allah Aku Bersimpu Dia Dapat Orang Tua Minta Maaf Insya Allah Mudah-mudahan Kalian Menjadi Keluarga Adam Kau Akan Menjadi Orang Sukses Ketika Kau Mencintai Orang Tua Akan Menjadi Sukses Ketika Kau Juga Kau Hargai Adam Bukan Hanya Mertuamu Bukan Hanya Bundamu Kau Hargai Juga Mertuamu Juga Hargai Cium Tangannya Papa Pada Pappuji Mulut Tematuamu Dan Nia Rimatuamu Asari Papa Pappuji Mulut Tematuamu Dan Nia Rimatuamu Karena Yang Dua Adalah Merupakan Orang Tua Kita Egan Apa Anak Mak Kau Tak Lupa Engkau Anak Kau Terhadap Orang Tuanya Yang Motuki Berhasil Hari Kana Doanya Orang Tua Yang Motuki Berhasil Hari Kana Doanya Ibu Yang Motuki Berhasil Hari Kana Doanya Orang Tua Maka Jangan Lupakan Orang Tua Jangan Lupakan Jasa Orang Tua Cium Tangannya Dan Minta Ridona Ini Saya Merasa Terkesan Pak Munawir Ini Sahabat Saya Saya Satu Alumni Di Pondok Pesantren Asad Dia Sehingga Menelpon Untuk Menghadiri Cerama Pernikahan Pada Hari Ini Tapi Pak Munawir Sudah Tahu Pas Sepuluh Harinya Takut Pada Hari Ini Juga Mengembuskan Nafas Yang Terakhir Sudah Meninggal Dan InsyaAllah Perjalanan Beliau Saya Yang Antarkan Saya Yang Antar Ke Rumah Sakit Saya Mengantarkan Menghadapi Sakaratnya Saya Yang Memandikan Saya Yang Menggantikan Pakaiannya Saya Yang Pasur Dalam Kuburnya Karena Saya Merasa Terkesan Karena Saya Tahu Saya Tidak Bisa Hari Ini Berhasil Karena Tampak Orang Tua Saya Tidak Bisa Melakukan Hari Ini Karena Bukan Doanya Orang Tua Saya Saya Tidak Bisa Melakukan Hari Karena Bukan Doa Berkahnya Orang Tua Adam Dindaku Cium Tangannya Orang Tua Minta Ridunya Mudah-mudahan Engkau InsyaAllah Senantiasa Didoakan Dan Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Mudah-mudahan Engkau Sukses Adindaku Adam Dan Sari Mudah-mudahan Engkau Mengapai Rahmat Dan Ridu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Yang InsyaAllah Mudah-mudahan Senantiasa Dirahmati Dan Dimulihakan Oleh Allah Sebagai Kesimpulan Pertama Adalah Nikah Itu Merupakan Perintah Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Engkau Menyempurnakan Keislaman Hari ini Adam Dengan Mempersunting Isterimu Yang Bernama Sari Mudah-mudahan InsyaAllah Engkau Menjadi Keluarga Yang Baik Dituruni Anak Hafiz Hafiz Al-Quran InsyaAllah Kemudian Seluruh Keluarga Anaknya Orang tuanya Sepupunya Maka InsyaAllah Doakan Tidak Ada harapan Yang lain Antara Keduanya Kecuali Hanya Untuk Mendoakan Keduanya Mudah-mudahan InsyaAllah Mereka Menjadi Bisa Mengarungi Kehidupan Di dunia Dan Sampai Nanti Di akhirat Kemudian InsyaAllah Dan Mohon Doanya InsyaAllah Saya Ini Berasal dari Kabupaten Bulukumba Habis ini Akan kembar Lagi Kebulukumba InsyaAllah Mudah-mudahan Tiba Dengan Selamat Terima kasih Sahabatku Pak Munawir Yang telah Menghubungi saya Untuk mengisi Tauhsia pada Siang hari InsyaAllah Mudah-mudahan Semua Berkes Semua Hidup Amin Orang Sandriko Adalah keluarga Kami Juga Orang Sandriko Adalah sahabat Kami Semua Atas Nama Saya Peribadi Ustaz Andi Armai Adil Gifari Tim dan Kru Andi Armai Defisial Mengucapkan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Mari Kita bersama-sama Tundukkan Kepala kita Senak Kemudian Kita seraya Berdoa Kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya Walmursalin Wa Ala Alihi Was Sahbihi Ajmain Allahum Maghafir Lil Muslimina Wal Muslimat Wal Mu'minina Wal Mu'minat Al Ahyai Minhum Al Amu'ad Inna Kassami Um Karibu Mujibu Da'wat Rabbil Alamin Azwajina Wazuryatina Wa Kurratan Waja'anna Lil Muttakina Imama Allahumma Rabbana Latu Zikulubana Bandai Zahdaitana Wahab Lana Milla Nunkar Rahma Inna Antal Wahab Allahumma Yukallibal Kulub Thabbit Kalbi Ala Dini Kuala Ta'atika Allahumma Yukallibal Kulub Thabbit Kalbi Ala Dini Kuala Ta'atika Allahumma Yukallibal Kulub Thabbit Kalbi Allahumma Gafirlana Kuli Walidaina Warham Huma Rabbayana Segara Rabbana Atina Fidun Ya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wahina Azaban Nar Subhana Rabbika Rabbin Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatiha Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Iyakan Alhamdulillah Surat Al-Ladina Al-Fatiha Sekian dan terima kasih Lebih kurangnya mohon dimaafkan Allahumma Fikir Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh